halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dalam video aku ya dan jangan lupa untuk subscribe sebelum lanjut nonton video aku ya teman-teman ikutin video aku ini karena di tempat ini sangat bagus teman-teman sekarang aku berada di taman diamon hill tamannya sangat bagus benar-benar bagus pokoknya ya banyak sekali padepokan padepokan ya jadi seperti tempat kerajaan itu loh teman-teman ini tamannya nah ini tamannya bagus banget seperti keemas-emasan ya teman-teman ya tamannya sangat luas dan bagus sekali di dalam sana itu ada danau teman-teman dan yang ini ini ada padepokan kecil yang di sana juga ada padepokan ya yang di dalam sana itu tapi nggak bisa masuk teman-teman soalnya ditutup pintunya nah itu di sana itu padepokan teman-teman kalau kita bisa masuk ke sini aduh tambah bagus banget teman-teman jadi bangunan ini ini persis yang pernah aku lihat di TV kalau mereka lagi syuting itu lagi yang judulnya kerajaan-kerajaan itu persis teman-teman ya orang Hongkong tadi ya bagus banget teman-teman nggak tahu nanti tutupnya jam berapa ya ini tamannya ya nah kita terus jalan terus ikutin terus ya teman-teman ya soalnya benar-benar bagus teman-teman nah itu di sana juga ada bulan teman-teman nah itu bulannya baru keluar sedikit seperti sabit ya aduh ya Allah subhanallah benar-benar bagus menarjubkan sekali teman-teman ya Allah ini aku tadi ini apa nguruk gitu loh teman-teman nguruk kesini kalau dulu ya temanku itu kan tinggalnya di deketan sini ya tapi dia nggak pernah ini nggak pernah ngajak aku main ke sini tapi adik aku itu sering ngajak aku sini tapi akunya yang nggak pernah ikut ya soalnya adikku kan hari Minggu kalau aku kan hari biasa ini pohon-pohonnya juga pohon apa nggak tahu teman-teman ya tapi bagus banget nah ini pohonnya ini merentil-merentil ini loh teman-teman ini ya terus disini tuh kebanyakan bonsai ya teman-teman semua itu bonsai jadi bagus banget bagus sekali teman-teman benar-benar bagus oh yang itu bisa masuk ke jembatan sana oke aku mau masuk ke jembatan sana teman-teman biar kelihatan lebih bagus lagi ya jadi tempatnya taman ini tuh seperti di hutan seperti di gunung gitu ya teman-teman jadi nggak ada ini nggak ada rumah-rumah gitu ya rumahnya yang jauh sana di nah ini juga ada tempat duduk teman-teman kita bisa duduk disitu yang bikin seneng itu apa ya teman-teman taman ini itu walaupun gede banget ya besar banget tapi bersih bersihnya itu masya Allah teman-teman melebihi bersihnya di rumah nah ini teman-teman ya aku masuk di dalam sini teman-teman ini danau ya bener-bener bagus teman-teman ya Allah bagus banget pokoknya teman-teman nah Assalamualaikum selamat sore teman-teman nah ini ya kak di ini ya dipegangin oleh Pak Satpam ayo thank you thank you thank you terima kasih banyak ya sekarang lagi berada di taman yang gede banget di Junseksan teman-teman sekarang ini sepamanya baik banget dia pegangin kamera aku temukan seneng banget aku aku seneng sekali teman-teman yang sangat bagus ya seneng ya sepamu sekali taman ini luas banget tempatnya di Junseksan seperti punya raja oke thank you thank you thank you ini teman-teman jadi ini tadi dipegangin sama sepamanya ya soalnya kan disini gak boleh bawa tripod yang gede gitu lah ya yang panjang gak boleh jadi kita harus pegang pakai tangan untungnya aku pakai tripod yang pendek banget tapi kan ada ini ya tripod aku kan ada kakinya waktu aku mau taruh di bawah maksudnya aku mau syuting itu dia bilang gak boleh gak boleh pakai ini pakai kaki jadi terus tak suruh pegangin Alhamdulillah dia mau tapi kalau pegangnya lama-lama kenak gak enak udah dipegangin Alhamdulillah nerungnya baik kok baik banget nah itu tempatnya bagus banget teman-teman aku gak setting dia takutnya dia gak mau ya dia gak suka dia lihat lihat itu nanti tak curi tak curinya nah itu yang bangun yang disana tuh ya teman-teman nah itu tuh lihat nah itu orangnya itu satpam teman-teman ya pemandangannya bagus banget teman-teman nah di bawah ini ada danau teman-teman ya nah tuh ada ikannya teman-teman itu ada ikan aduh gede-gede banget tapi cuman tiga oh banyak-banyak yang disana itu teman-teman banyak sekali nah itu disana banyak teman-teman taman ini aduh cantik banget kalau tau aku dari dulu-dulu kesini teman-teman ini tapi ya ini karena aku punya youtube jadi terus punya banyak teman kalian yang sudah mendukung aku jadi aku jadi semangat teman-teman nah yang seharusnya aku gak kesini aku jadi kesini teman-teman ini ya karena aku ingin memperlihatkan buat kalian keindahan ini ya kecantikan dan kemegahan hongkong teman-teman jadi untuk kalian yang jauh disana yang gak berada di hongkong jangan khawatir teman-teman kalian dengan melihat video ini jadi rasakan saja kalau anda itu sekarang seperti berada di hongkong teman-teman ya jadi aku membawa kalian sekarang ini jalan-jalan jadi seolah-olah bayangkan saja kalau kalian ini sedang berada di hongkong teman-teman ya nah fokus banget teman-teman sangat bagus fokus sekali teman-teman tempatnya ini ya di pegunungan di hutan tapi tersusun rapi jalannya saja juga sangat bersih teman-teman pokoknya serba aduh serba bersih teman-teman ini lihat padahal ini kan banyak pohon-pohon dan pohonnya ini semua dibentuk bonsai teman-teman rumputnya saja bersihnya seperti ini teman-teman nah benar-benar dirawat jadi seperti peninggalan kerajaan apa gitu itu air mancurnya ini bukan air mancur teman-teman ini jadi untuk menyiram ini ya menyiram ini rumput inilah teman-teman jadi gak gak perlu orang jadi rumputnya itu disiram pakai ini ya nah ini banyak sekali ya ini airnya yang lagi berputar-berputar ini jadi menyiram ini rumput-rumput dan pohonan teman-teman ini semua di sepanjang itu ada di sepanjang rumput ini ya banyak sekali ya nah ini bukan air mancur teman-teman jadi dia di otomatis ya jam berapa jam berapa itu dinyalakan itu sore sama pagi ya kalau gak salah ya mungkin nah ini ini barusan saja dibuka nah ini teman-teman nah kan jadi kalau begini kan makanya terlihat bersih terus soalnya gak perlu orang gak perlu orang teman-teman nah ini aku berada di tengah loh teman-teman jadi aku berada di tengah saman ini di tengah hutan di tengah hutan yang rapi aduh ini apa tak potong atau gimana ya teman-teman ya kalau kepanjangan nanti ada yang marah soalnya bikin videonya nah oke yang ini sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati